Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara login ke PS4 tanpa login gitu ya jadi maksudnya itu adalah login tapi otomatis ya biar kalian kalau misalnya login gitu ya jadi nggak langsung klik login pilih akun gitu ya dan ini sangat bermanfaat banget dan sangat berguna banget kalau misalnya kalian cuma punya satu akun ya jadi ya kalau misalnya kalian punya banyak akun ya nggak pakai cara ini juga nggak masalah gitu ya ya dan saya juga kelupaan gitu ya karena di video sebelumnya saya bilang saya mau nunjukin caranya di video itu karena memang benar-benar singkat gitu cuman ya lupa gitu ya dan yang memang saya memang pelupa sih dan disini apa nih until down ya saya mungkin tadi kehabis main until down gitu ya dan sini kita akan ke setting saja langsung kita ke tutorialnya dan sini kita ke login settings dan sini kita checklist yang login itu PS4 automatically ya jadi ini kalau misalnya di checklist ya kalian nggak usah pilih akun lagi langsung masuk gitu ya jadi ya kalau misalnya kalian PS4nya pribadi nggak di rental atau dimanapun ya kalian cukup masuk dengan otomatis ini ya sangat berguna banget kalau misalnya kalian kebelet main ya jadi ya kalian bisa main dengan cepat dan harus pencet akun pilih akun-pilih akun gitu jadi langsung masuk ke sini jadi cukup segitu doang tutorialnya memang benar-benar singkat cukup checklist doang gitunya sebenarnya itu tutorial sih ya cuma kalau misalnya ini kalian mau anggap tutorial silahkan deh jadi jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Reda tutorial berhasil dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!